Pelaku sadis pembunuh bidan di Desa Ketak, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo masih menjalani penanganan psikiater di Rumah Sakit Dr. Subandi, Kabupaten Jember. Polisi masih memastikan kondisi kejiwan pelaku yang tega membunuh istrinya yang merupakan seorang bidan. Sebelumnya pelaku juga diancam hukuman penjara selama 15 tahun tersebut. Hingga saat ini pelaku pembunuh bidan yang merupakan istri sahnya itu masih menjalani penanganan psikiater di Rumah Sakit Dr. Subandi, Kabupaten Jember. Polisi masih belum dapat memastikan kondisi kejiwaan pelaku berinisial APH tersebut. Sebelumnya pria berumur 45 tahun tersebut diancam dengan kurungan penjara selama 15 tahun. Pelaku juga nekat melakukan aksinya dengan membunuh istrinya sendiri dengan cara diceki. Pelaku dikabarkan mengidap gangguan mental lantaran pernah mengalami kecelakaan lalu lintas dan menderita luka pada bagian kepala. Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan psikater guna melanjutkan proses penyidikan kasus pembunuhan itu. Polisi juga terus menggali keterangan dari para saksi serta mengumpulkan alat bukti yang dapat memberatkan kasus pembunuhan yang dilakukan pelaku tersebut. Dari Jember, Hairul Rahman, National TV melaporkan.